Sebanyak 70 mahasiswa Universitas Cokro Aminoto Palopo menerima beasiswa UNCP Scholarship atau USS dari Yayasan Perguruan Tinggi Cokro Aminoto. Beasiswa senilai total Rp250 juta ini diberikan kepada 35 mahasiswa angkatan 2020 dan 35 mahasiswa angkatan 2021. Penyerahan beasiswa dilaksanakan di Aula Gedung B Kampus 1 UNCP pada hari Kamis 27 Juni 2024. Beasiswa tersebut diserahkan langsung oleh pengurus Yayasan PT Cokro Aminoto Palopo H. Janur Malasaruman. Program beasiswa USS ini merupakan bentuk bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa UNCP yang berprestasi dan berasal dari keluarga yang kurang mampu. Para mahasiswa menerima beasiswa ini telah melalui proses seleksi yang ketat dengan mempertimbangkan prestasi akademik, kondisi ekonomi keluarga, serta beberapa persyaratan lain seperti tidak merokok, tidak menikah, tidak sedang cuti kuliah, dan tidak terlibat dalam penyelahgunaan narkoba. Direktur Kemahasiswaan UNCP, Carmilla, menjelaskan bahwa program beasiswa USS akan terus diadakan setiap tahun dan akan selalu dievaluasi secara berkala. Pemerintahan kita bakal memang 250 juta yang saya salurkan secara tunai untuk 70 orang mahasiswa. Dan itu setiap tahun karena mereka ini kita evaluasi per semester dan ketika layak diberikan lagi untuk terhubung. Diharapkan dengan adanya beasiswa ini, para mahasiswa penerima dapat lebih fokus dalam menyelesaikan studi mereka di UNCP. Rektor UNCP Prof. Dr. Rahman Hairuddin menyampaikan apresiasi kepada Yayasan Perguruan Tinggi Cokro Aminoto atas pemberian beasiswa USS ini. Rahman juga berpesan kepada para mahasiswa penerima beasiswa untuk memanfaatkan beasiswa ini dengan sebaik-baiknya dan menyelesaikan pendidikan mereka dengan penuh tanggung jawab. Penyerahan beasiswa USS ini disaksikan oleh para wakil rektor, dekan, dan direktur kemahasiswaan UNCP. Diharapkan dengan adanya program beasiswa ini, UNCP dapat terus meningkatkan kualitas pendidikannya dan membantu mahasiswa yang berprestasi namun terkendala biaya untuk menyelesaikan studi mereka. Alpian Talha mengabarkan dari Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan.